Intro Dengan membawa istri dan dua orang anak Untuk pulang kampung saja mungkin harus menahan diri 3-4 tahun Kami hanya minta keadilan, itu saja yang kami minta Dengan gaji hakim, take home pay hakim saat ini Ya kira-kira mungkin 3 hari uang jajan Rafatar, itu penghasilan kami Coba bayangkan saja Kami datang ke sini adalah jalan terakhir kami pak Tentang permasalahan ini, permasalahannya sepele Kami digaji tanpa dasar hukum Saya kira tuntut saja bahwa perlu hakim gajinya naik Supaya independensinya bisa terjamin untuk memberikan keadilan Dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim Supaya menjadi sangat baik Idealis dan realistis bukanlah dua ihwal yang pantas untuk diadu Tak heran rasanya bila tanggung jawab atas nama umat bisa saja tumpul Terlebih jika urusan dapur terancam tidak mengepul Jika para pengadil diupah murah dan dianggap lumrah Bukankah sama saja dengan memberi banyak celah Bagi penindasan untuk leluasa bertingkah Air mata hakim tumpah Kala menceritakan besaran upah Mereka resah saat menemui sebuah ironi Harga keringat para hakim yang bekerja dengan mempertaruhkan hidup dan keluarganya Tak bisa menandingi uang jajan seorang Rafatar Komisi 3 DPR RI menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Audiensi digelar dalam rangka mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia Tentang kesejahteraan hakim yang terabaikan selama 12 tahun Gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan selama lebih dari satu dekade Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya Bahkan salah satu perwakilan Aji Prakoso Hakim Pengadilan Negeri Sampang Menangis dan penuh emosi Menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya Karena kondisi ekonomi yang dirasa tak sepadan Dengan besaran risiko yang mengintainya Sebelum di Madura saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi Di Tanjung Jabung Timur Orang tua istri saya meninggal Pak Kami tidak bisa hadir di pemakamannya Dan ini tidak cerita saya saja Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan Saudara yang mulia Pimpinan majelis hakim yang mulia Tapi pada prinsipnya kami juga seorang manusia biasa Saya tidak bisa Kami tidak bisa untuk berada di pemakaman orang tua kami Saya harus menghibur orang istri saya Karena orang tuanya meninggal Ya orang tua saya juga Dan menyampaikan permohonan maaf Bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim Tidak sedikit yang harus berpisah Akhirnya bercerai dengan pasangannya Karena persoalan ekonomi ini Mungkin yang masyarakat tahu Gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar Tapi bagaimana dengan Kami sadar Kami sadar Ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya Tidak Tidak sama sekali kami tidak minta kaya raya Tidak Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan Graf perubahan Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 Kami hanya meminta Besaran kenaikan 142 persen Tidak ada setengahnya dari 300 persen Kenaikan gaji pegawai kementerian keuangan Padahal ancaman terhadap keamanan kami Ancaman terhadap jiwa kami Jiwa keluarga kami Itu nyata di depan mata Saya pernah menangani perkara pembunuhan Bolak-balik rumah diintai Posisi saya harus nginap di kantor Karena harus mendraft putusan Istri dengan tiga orang anak kecil Tidak punya ART Karena keterbatasan ekonomi Menyampaikan Yah Rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam Pintunya juga digedor Ini kondisi nyata Tak tanggung-tanggung Sebanyak 148 perwakilan hakim Dari seluruh wilayah di Indonesia Hadir dalam audiensi bersama Komisi 3 DPR Kepada pemerintah hakim Menuntut kenaikan gaji Sebanyak 142 persen Setelah tidak adanya peningkatan Maupun penyesuaian gaji Dan tunjangan hakim Selama 12 tahun Gayung bersambut Melalui Sufmi Dasko Ahmad Presiden terpilih Prabowo Subianto Menyambut baik Tuntutan para pengadil ini Prabowo berjanji Usai menerima Estafet kepemimpinan Dari Presiden Joko Widodo Ia akan membenahi Aturan remunerasi Penghasilan para hakim Dari dulu Rencana saya ingin Memperbaiki Rimunerasi Penghasilan para hakim Supaya menjadi Sangat baik Itu pandangan saya dari dulu Ini bukan janji Karena kampanye sudah selesai Jadi saya tidak perlu janji-janji Tapi ini adalah keyakinan saya Jadi saya minta para hakim Sabar sebentar Begitu Saya memang Menerima estafet Saya menerima mandat Dan saya menjalankan Saya benar-benar Akan memperhatikan para hakim Karena Supaya negara kita Bisa Bisa hilangkan korupsi Para hakim yang tidak boleh Bisa disogok Para hakim yang tidak bisa dibeli Para hakim harus Terhormat Para hakim harus Mendapat Perhatian dari negara Penghasilan yang memadai Sehingga dia punya harga diri Yang sangat tinggi Dan dia tidak perlu Untuk cari tambahan Itulah tekat saya Itu keyakinan saya Untuk itu Saya mohon Bantuan saudara-saudara Marilah kita bersatu Kita benahi negara kita Kita Yakinkan Semua Semua orang Semua pihak Apalagi mereka yang menerima Fasilitas dari negara Para pengusaha-pengusaha besar itu bisa Bayar pajak Para kewajiban mereka Dengan sebaik-baiknya Kita semua harus Bahu-bahu Yang kuat bantu yang lemah Yang lemah Kita harus bersatu Jadi Negara kita Sama-sama akan bangkit Sama-sama akan makmur Hmm Apakah perubahan Baru benar-benar akan terwujud Kalau adanya Perlawanan masif Dialog dan jawaban Atas tuntutan ini Rasa-rasanya Baru benar-benar menemui Titik terang Kala aksi mogok Yang menjamur Di berbagai wilayah Tidak ada kepadatan pengunjung Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Pada Senin pagi Ya hanya beberapa pengunjung saja Yang duduk di ruang pengadilan Hal ini bukan tanpa alasan Karena sejak 7 Oktober hingga 11 Oktober kemarin Pengadilan negeri Jakarta Selatan Tidak melayani persidangan Kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara Yang masa hukumannya segera berakhir Langkah ini dilakukan para hakim Sebagai bentuk protes Terhadap pemerintah yang tidak kunjung Menaikan gaji pokok dan tunjangan mereka Selama 12 tahun terakhir Rupa-rupanya bukan hanya PN Jakarta Selatan saja yang sepi PN Kota Bekasi juga ikuti langkah yang sama Sejumlah ruang-ruang persidangan Di pengadilan negeri Kota Bekasi Terlihat tertutup rapat dan terkunci Padahal sebelumnya selalu ramai Tapi tentu saja sejumlah persidangan Yang tidak bisa ditunda Atau diperpanjang tetap berjalan Senada dengan aksi yang dilakukan PN Jaksel dan Kota Bekasi PN Palembang juga melakukan gerakan serupa Aksi ini menjadi aksi solidaritas Untuk tuntut keadilan Terutama dalam pengupahan Meski tampak secara jelas Dan terang benderang Juru bicara Mahkamah Agung Suharto masih saja berkilah Suharto menyebut Tidak ada aksi mogok Yang dilakukan oleh para hakim Tidak ada mogok masalah Tidak ada tuti bersama Ini nomor 40 ini jelaskan dulu Karena mogok nanti kaitannya dengan Karena tidak berjalan Ini enggak ada mogok Bahwa baris dari KNA Cuti boleh diambil kebarengan Bukan cuti bersama ya Karena cuti bersama itu cuti yang tanggalnya Sudah ditentukan oleh pemerintah Biasanya tanggal-tanggal Dekat dengan peringatan keagamaan Atau tanggal masuk yang diapit Dua tanggal ikut Itu cuti bersama Kalau adik-adik hakim ini Atau kawan-kawan SH ini Bukan cuti bersama Mereka menggunakan hak cutinya Secara bebarengan Karena tanggalnya mereka yang pilih Jadi bukan cuti bersama Bukan bulat mogok Dengan berapi-api Hakim pengadilan negeri Biren Aceh menyebut Para hakim hanya meminta kelayakan Bukan kekayaan Kami tidak minta kaya raya Kami tidak minta sebesar gaji komisaris Pertamina Sebesar direktur direksi BUMN Enggak Seperti gaji-gaji CEO Tidak Kami hanya minta kelayakan Kecukupan hidup Kesejahteraan yang layak Anak-anak kami mampu mengakses pendidikan yang baik Kami juga mampu Makan-makanan yang baik Tinggal tempat yang baik Tidak sakit-sakitan Itu besarannya seperti apa Apabila kita lihat kemarin Ibu Sri Mulyani memperjuangkan anak buahnya Naik gaji 300% Padahal Kementerian Keuangan Sudah PNS tertinggi di Republik ini Minta 300% Kami tidak muluk-muluk Hanya 142% Yang mana angka itu didapatkan Dari inflasi tahun 2012 sampai 2024 Kami hanya minta penyesuaian Kami hanya minta keadilan Itu saja yang kami minta Dengan gaji hakim Take home pay hakim saat ini Ya kira-kira mungkin Tiga hari Uang jajan Rafatar Itu penghasilan kami Coba bayangkan saja Masih banyak kisah tragis yang dialami oleh para pengadil Berikut kami suguhkan kisahnya untuk Anda Kami datang ke sini adalah jalan terakhir kami Pak Jalan terakhir kami Kami sudah menunggu Kami sudah melakukan Pendekatan-pendekatan kepada stakeholder Tentang permasalahan ini Permasalahannya sepele Kami digaji tanpa dasar hukum Supaya diberikan pendapatan yang layak Yang adil Karena anggota DPR sendiri Memberikan kami kewendangan yang besar Kewendangan seperti apa? Menegakkan hukum dan keadilan Kami mempunyai kekuasaan dapat menentukan Yang hak bisa kami jadikan batil Yang benar bisa kami jadi Salahkan Atau yang hak tetap kami nyatakan hak Kewendangan itu sangat besar Pak Dengan pendapatan kami Seperti ini Sangat rentan Teman-teman yang menjaga integritasnya Yang tersiok-siok Pak Menjalani kehidupan dan penghidupannya ini Akan jatuh juga Dampaknya seperti apa? Konstituen-konstituen Bapak Yang mencari keadilan nanti akan susah Apalagi yang berhadapannya itu Dengan the half The half versus the poor Atau the state versus the people Itu sangat susah Dengan kelemahan-kelemahan hakim Tentu The half pasti lebih diuntungkan The state pasti diuntungkan The people and the poor Pasti yang dikalahkan Bukan pasti ya Pak ya Kebanyakan seperti itu Itu sangat rentan Kami tidak mau Supaya keadilan tetap tegak Di muka bumi Indonesia Kami minta Pak Agar kesejahteraan kami diperhatikan Kami tidak minta tinggi-tinggi Seperti komisaris Pertamina Tidak Pak Seperti direktur utama mandiri Tidak minta Pak Untuk sejahtera Kami kelayakan hidup Gaji kami saat ini Itu bisa jadi kayak Uang jajan Rafathar tiga hari Rafathar itu anak selebgram Anak artis Rafi Ahmad Biasanya seperti itu Sedangkan kami punya tanggungan Anak istri Belum lagi punya tanggungan Orang tua dan lain sebagainya Masalah pendapatan kami itu disana Belum lagi masalah keamanan Pak Sebagai pemberitahuan Mungkin Pak Degam Mengetahui peristiwa ini Dulu di Aceh Pak Salah satu di Aceh Teman-teman kami itu Mengadili Pak Mengadili perkara Tentang pembunuhan Pak Pembunuhan Yang melibatkan orang Yang mempunyai kekuasaan disana Lalu Terdakwa itu Disinyalir ya Pak Dengan orang yang diutusnya Datang ke rumah Hakim Untuk bertemu dengan Anak istri Hakim Pasti Pak Degam nanti Di Adikais tahu Seperti apa Kami tidak punya keamanan Anak istri kami Terancam jiwanya Pak Sedangkan Hakim sendiri Pak Dengan penghasilan Anggap saja Penghasilan Hakim itu Baru diangkat jadi Hakim itu Kira-kira 12 juta Dengan tunjangan jabatan 8,5 juta Dengan gaji pokok Berkisar 3 jutaan Setengahnya Sudah kami kasih kepada istri Pak Untuk biaya sekolah anak Untuk biaya apa Makan sehari-hari Setengah lagi kami pegang Berkisar 6-7 juta Kalau kami pakai Pakai motor Pak Rentan sekali Disrempet sedikit oleh pihak Kami bisa celaka Bisa mati konyol Setidaknya kami ngambil Kredit mobil Mobil gak perlu mahal-mahal Mobil yang 100 juta saja Atau paling mahal 200 juta Avanza, Senia, Aigia, Aila Kami bayar DP Dari 6 juta atau 7 juta itu Dipotong Bayar cicilan per bulan 2,5 sampai 3 juta Tinggal sisanya kira-kira 3 sampai 4 juta Hakim juga Enggak Pengen juga punya rumah Pak Enggak penting kami Punya rumah yang mewah Punya rumah yang megah Kami cukup punya rumah yang sederhana Kami ngambil Pak Kami mengambil kredit di rumah Bayar DP Pak berapa Misalnya 50 juta Mesti kami kumpulkan lagi Duit 50 juta Bayar per bulan 2,5 juta Habis Pak Gaji kami Kami gak bisa balik mudik ke kampung Saya orang Besar di Sumatera Selatan Pak Bapak saya orang Pelembang Mak saya orang Minang Pak Setiap balik saya ke Sumatera Selatan Penempatan saya di Aceh Kalau naik pesawat Kira-kira habis duit 15 sampai 21 juta Anak satu Sebentar lagi anak saya dua Pak Nambah lagi Kalau naik mobil Pak Perjalanan itu hampir 4 sampai 5 hari Total balik pergi habis kira-kira 12 juta Dari mana duit itu Pak Sedangkan duit per bulanan Kami saja Sudah habis Belum lagi masalah kesehatan Pak Masalah kesehatan ini Sudah ditentukan di PP 94 Kami mempunyai hak kesehatan Hanya saja belum maksimal Hampir tidak berbeda dengan BPJS Pak Kami dikasih asuransi Pak Asuransi pas kami Ke rumah sakit diperiksa dokternya Pak Rangga Nanti obat patent ya Saya lihat kartu Pak Rangga ini gold Gitu kan bisa obat patent Pas diperiksa sama dokternya Ternyata kartu saya itu Hanya bisa dirembes pakai obat generik Pak Sama dengan rakyat biasa Nggak ada bedanya Ngapain kami harus dapat asuransi itu Mending di asuransi itu Masuk rekening Buat beli susu anak saya Pak Ambil contoh saja Ada rekan saya Ervan Berada di Kepulauan Buru Maluku Rumahnya Home base-nya Ada di Gresik Jawa Timur Dengan membawa Istri Dan dua orang anak Untuk pulang kampung saja Mungkin harus menahan diri Tiga sampai empat tahun Inside Story berkesempatan Untuk menelisi gaya hidup Para hakim Yang melayangkan protes Sesaat lagi Tetaplah di Inside Story Kita itu semuanya Berangkat dari Bukan semua keluarga yang kaya Gitu kan Kita juga ada tanggungan-tanggungan yang lain Tanggungan di keluarga kita Juga ada Jadi Bagi saya itu Kayak Nggak relate gitu loh Pekerjaan yang kita lakukan itu Nggak worth it dengan Apa yang kita dapatkan Dari pekerjaan itu Sedangkan Resiko yang kita kasih Di pekerjaan ini Luar biasa banget Waktu Tenaga Kesehatan Bahkan berapa kali Kita tuh udah bersinggungan Dengan nyawa itu Udah sering kali Yang diajukan itu Delapan poin Tapi yang Disetujui oleh Pan-RB itu hanya empat Yaitu tentang Gaji pokok Tunjangan hakim Pensiun Dan tunjangan kemahalan Dan tunjangan kemahalan Dan tunjangan kemahalan B Janeiro Dan tunjangan kemahalan